Untuk laptop performa ada Acer Aspire, untuk laptop tipis ada Acer Swift, Convertible ada Acer Spin, Gaming ada Nitro dan Predator, dan tiba-tiba dalam lini laptop performa muncul Acer Aspire Vero. Sebenarnya siapakah si Vero ini? Apakah tetangga kalian? Atau ini memang laptop? Dan kalau misalnya laptop ini, laptop buat siapa? Dan apakah Acer Vero ini adalah laptop yang kalian cari selama ini? Sebelum bisa menjawab semua itu, kita akan beberkan 5 fakta unik yang membedakan Acer Vero ini dari laptop lainnya. Gak usah nunggu lama, langsung aja kita bahas. And let's check it out! Terima kasih telah menonton! Acer adalah salah satu produsen laptop terbesar di dunia yang punya berbagai macam lini produk laptop untuk berbagai segmen. Baru-baru ini Acer mengumumkan lini produk baru bernama Acer Vero. Bukan hanya laptop, Acer juga merilis mini PC, monitor, mouse, lift, dan juga mousepad bertemakan Vero. Apa sih Vero itu? Vero adalah sebuah produk yang didesain oleh Acer yang memiliki karakter Vero. Oh bukan, ternyata karakter ramah lingkungan. Segala produk yang berbau Vero adalah eco-friendly produk yang akan memaksimalkan segala aspek reusability dan sustainability. Yang akan kita bahas kali ini adalah seri laptop dari Acer Vero yaitu Acer Aspire Vero. Dan berikut adalah 5 fakta unik yang membedakan laptop Acer Vero dari laptop lainnya. Untuk mendukung desain eco-friendly, Acer menggunakan bahan yang ramah lingkungan serta mudah didaur ulang nih untuk laptop mereka. Menggunakan bahan post-consumer recycle atau PCR yang sangat eco-friendly, tahan lama dan efektif mengurangi limbah. Bahan PCR ini digunakan di bagian bodi dan juga keyboard dengan rasio 30% pada bodi dan 50% pada keycaps keyboard. Laptop ini juga memiliki label pen-free yang mana bodi laptop ini tidak dicatapi tetap memberikan warna yang menarik dengan tekstur dan bercak kuning yang khas. Acer juga meminimalisir penggunaan stiker plastik di laptopnya. Label pada laptop ini langsung dicetak di bodi laptopnya. Seperti label Intel Core dan Acer Vero yang terlihat di bagian palm rest dan di bagian sudut laptop. Terlihat juga logo R terbalik yang menegaskan penggunaan post-consumer recycle yang ada di bagian kanan palm rest. Hal ini membuat Acer Vero menjadi salah satu laptop paling eco-friendly yang ada di pasaran. Untuk mendukung sustainability, Acer juga mendesain laptop ini agar mudah diupgrade bahkan oleh orang awam sekalipun. Cover belakang mudah dibuka hanya dengan membuka 11 baut plus standar yang sama panjang. Jadi tidak akan membingungkan kalian saat membongkar laptop ini. Acer menyediakan satu slot RAM kosong yang bisa kalian isi dengan RAM Sodim DDR4. Sayangnya Acer tidak menyediakan slot SSD kosong padahal terlihat masih banyak ruang di dalam laptop ini. Hal yang unik juga terlihat di keyboardnya. Acer menggunakan huruf R dan E untuk mempertegas pesan yang ingin disampaikan Acer Vero yaitu reduce, reuse, dan recycle. Bukan artinya laptopnya dibuang. Oke, ternyata nggak cuma sampai di laptopnya loh. Seluruh produk Vero memiliki packaging ramah lingkungan. Memang kebanyakan produsen laptop saat ini sudah mengarah ke green product atau eco-friendly product karena kayaknya dunia hampir hancur kan. Tapi seri Vero dari Acer satu langkah lebih maju dari produsen laptop eco-friendly lainnya. Menggunakan bahan packaging yang dapat 100% di daur ulang. Jadi bisa dimakan mungkin. Yang berasal dari 85% kertas daur ulang, sleeve bag yang menggunakan 100% plastik daur ulang, 85% tinta daur ulang, dan bahkan packing charger yang biasanya menggunakan plastik diubah menjadi kardus daur ulang. Selain itu bagian dari packaging ini dapat digunakan menjadi laptop stand agar dapat dipakai dan mengurangi sampah. Biasanya jajaran Acer Aspire hanya diberikan software Acer Care Center tanpa tambahan software khusus. Lain hal dengan seri Vero ini, untuk mendukung efesiensi energi, Acer memberikan software khusus yang pertama kali dikenalkan bersama dengan peluncuran Acer Vero ini bernama VeroSense. Aplikasi ini dapat mengubah profil power management yang bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian sendiri. VeroSense menawarkan 4 profil berbeda dari Performance, Balance, Eco, dan Eco+. Selain itu, VeroSense juga menawarkan battery management yang dapat membatasi batas maksimal baterai agar baterai mendapatkan umur yang lebih panjang. Menggunakan bahan baku daur ulang pasti akan menjadi pertanyaan akan sekuat apa material daur ulang yang dipakai? Ternyata Acer sudah memikirkan ketangguhan laptop ini. Menggunakan bahan daur ulang bukan berarti Acer mengurangi pengujian ketahanan yang selalu dilakukan ke laptop Acer lainnya. Karena Acer Vero pun melalui tahapan quality control yang sama ketat dengan laptop Acer lainnya. Struktur laptop ini diperkuat dengan pola honeycomb untuk meningkatkan ketangguhan rangka dari tekanan atau benturan. Hal ini juga mendukung salah satu tujuan Vero, sustainability, dengan menciptakan laptop yang kuat dan tahan lama. Punya desain yang unik dan berbeda dari laptop lainnya dengan mengedepankan kampanye, ramah, lingkungan. Bukan berarti Acer melupakan performa dan fitur pada laptop ini. Memiliki ukuran yang luas membuat Acer memilih layout full size pada keyboardnya. Feelnya terasa nyaman dengan travel key yang terasa rendah dan jarak antar key yang cukup luas. Keyboard ini juga sudah dibekali dengan backlit berwarna putih yang memiliki satu tingkat kecerahan. Tombol powernya menyatu dengan keyboard dan diletakkan di ujung kanan keyboard. Tapi jangan takut laptop tidak sengaja mati karena tertekan. Karena kalian perlu menekan tombol power selama 4 detik untuk menampilkan konfirmasi shutdown dan 10 detik untuk mematikan paksa laptop ini. Jadi aman lah kalau tidak sengaja tertekan. Sementara di bagian bawah terdapat touchpad yang cukup luas dengan fingerprint scanner di bagian kiri atas touchpad. Touchpadnya memiliki warna yang sama dari keseluruhan bodi tapi memiliki tekstur yang berbeda. Feelnya terasa licin dan karena luas, menggunakan touchpad ini terasa presisi. Sementara fingerprint scannernya memiliki bentuk memanjang berwarna hitam. Fingerprint terasa presisi dan tidak pernah gagal saat membuka laptop ini. Sektor audio membuat kami kagum dengan laptop ini. Memiliki konfigurasi down-firing speaker yang diletakkan di sisi kiri dan kanan bawah laptop. Suaranya lantang, bass terasa dalam dengan treble yang terdengar jelas. Tanpa speaker tambahan, kalian sudah sangat bisa menikmati musik atau film di laptop ini. Untuk layar laptop ini dibekali layar 15,6 inch dengan panel IPS berosolusi Full HD dan refresh rate-nya tentu 60Hz. Untuk akurasi warna memang bukan yang dijual oleh laptop ini. Mengingat seri Aspire adalah laptop yang ditujukan untuk produktivitas saja, maka tingkat akurasi warna tidak diunggulkan di sini. Untuk desainer pemula, masih bisa untuk menggunakan laptop ini. Seki konektivitas juga sudah lengkap dan future-proof. Punya USB 3.2 Gen 1 Type-C, 3 USB Type-A, HDMI, dan LAN. Selain itu, Acer juga telah menyematkan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.0. Lengkap banget pokoknya. Sisi storage, Acer juga sudah menyematkan SSD NVMe PCIe Gen 3 sebesar 512GB dan memorinya sebesar 8GB yang sudah tertanam di motherboard-nya. Untuk performa SSD sebenarnya belum memaksimalkan kecepatan dari slot NVMe PCIe Gen 3-nya. Karena saat kami uji dengan Crystal Dismark, SSD ini dapat mencapai speed sekitar 2400an MB per second di read-nya dan sekitar 1200an MB per second di write-nya. Hasil yang mirip juga terlihat di aplikasi AS SSD Benchmark. Untuk webcam sebenarnya standar saja, punya 0.9MP dengan resolusi 720p 30fps. Kualitasnya sendiri biasa saja, tapi sudah cukup lah untuk kegiatan online meeting. Yang kalian bisa usahakan adalah lighting kalian, itu dimaksimalkan sebisa kalian. Untuk dapur pacunya, Acer menawarkan prosesor up to Intel Core i7 Gen 611. Tapi tentu saja yang akan kita review kali ini adalah versi Intel Core i5-11. Acer 5G7 yang dipadukan dengan Intel Iris SE. Prosesor Gen 11 dinilai sudah cukup powerful bahkan seri low power-nya seperti ini, sudah dapat melakukan kegiatan office maupun desain ringan dengan nyaman. Untuk menjidangkan prosesornya, Acer menggunakan konfigurasi 2 kipas dan 2 heatpipe. Laptop ini juga memiliki intake di bagian bawah dan exhaust di dekat engsel bagian kanan. Untuk menguji performa pendinginan dan stabilitas laptop ini, kami akan menjalankan Cinebench R23 sebanyak 15 kali berturut-turut di suhu ruangan 25 derajat celcius dalam mode performance. Hasilnya, suhu idle yang didapat ada di sekitar 34 derajat celcius, sementara suhu maksimalnya tercatat di angka 90 derajat celcius. Dan setelah itu stabil di angka sekitar 76 derajat celcius. Walaupun sempat menyentuh 90 derajat, tapi seluruh bodi bagian palm rest dan keyboard tetap adem dan nyaman dipakai. Kestabilan performa laptop ini juga cukup baik. Terlihat dalam chart skornya, hanya terjadi penururan sekitar 2% saja dengan skor tertinggi. Ada di angka 5.803 poin, dengan skor rata-rata di angka 5.679 poin. Kami juga menguji performa produktivitas lainnya dan kami juga akan membandingkan dengan laptop yang memiliki prosesor yang sama. Dan berikut adalah hasilnya. Bagaimana dengan penggunaan? Di performa gamingnya, perpaduan antara Intel Core i5 Gen 11 dengan Intel Iris Xe membuat laptop ini bisa bermain game kompetitif tentu dengan setting yang menyesuaikan atau konfigurasi detail grafis yang disesuaikan. Tapi jika ingin bermain dengan maksimal, kalian harus menambah satu keping RAM lagi agar konfigurasi RAM menjadi dual channel dan membantu Intel Iris Xe-nya untuk push performance-nya lebih lagi. Permain game seperti Valorant CSGO, Dota 2 di setting rata kanan dapat mencapai fps rata-rata di sekitar 50-60 fps. Sementara pada game Apex Legends yang terkenal berat sedikit, kalian hanya bisa bermain di rata-rata 19 fps. Gak playable emang, tapi dengan menambah RAM jadi dual channel mungkin fps-nya akan bisa naik seenggak-enggaknya mendekati 30 fps. Walaupun bukan laptop gaming, tapi masih bisa iseng-iseng main game di tengah terpaan kerjaan kalian yang menyibukkan kalian yang gajinya mungkin belum naik-naik sampai sekarang. Untuk menguji kemampuan gaming lainnya, kami akan menggunakan beberapa game kompetitif dan AAA, tidak lupa juga Synthetic Benchmark. Berikut adalah hasilnya. Laptop yang mengadepankan sustainability, gimana dengan daya tahan baterainya? Menggunakan baterai berkapasitas 53Wh membuat daya tahan baterai laptop ini sangat mengesankan. Karena setelah kami uji dengan PCMark 10 Modern Office Battery Test, mode Eco Plus, Wi-Fi On, dan brightness 50%, laptop ini dapat bertahan 10 jam 20 menit. Jadi kalian gak perlu takut baterai habis saat berkegiatan seharian di luar. Nah setelah kita melewati berbagai experience dan pengujian bersama Acer Aspire Vero ini, pastinya kita sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Acer Vero ini. Dari segi performa, sebenarnya tidak ada yang spesial dan menonjol dari laptop lain di kelasnya. Tapi Acer telah berhasil memaksimalkan tingkat ramah lingkungan dari segala aspek di laptop ini. Menggunakan packaging dan bagian laptop ramah lingkungan dari hasil daur ulang dan dapat 100% di daur ulang. Dengan menggaungkan kampanye Green Product Reduce Reuse Recycle. Pastinya akan membuat kalian yang cinta lingkungan bangga. Dengan menggunakan produk eco-friendly. Desainnya pun unik dan punya kesan tersendiri yang berbeda dengan produk laptop lainnya. Ternyata bukan hanya itu, Acer juga sudah menyertakan Windows 11 dan Microsoft Home & Student yang asli 2021. Terbaru, out of the box. Yang pastinya di dalam laptopnya lah sudah ada di install. Nah ini pastinya membuat pengalaman kerja kalian terasa kekinian banget. Serta nih ada spesial bundling Adidas 10 Smith atau Zero Waste Kit dari Sustaination ID. Seharga Rp450.000. Untuk mendukung pengguna mulai menjalankan sustainability lifestyle. Jadi buat kalian yang cinta lingkungan dan ingin laptop unik dan kencang kalian bisa meminang laptop ini dengan harga Rp10.999.000. Dengan membeli Acer Vero otomatis kalian akan mendukung Green Product dan berpartisipasi dalam menyelamatkan bumi yang sudah akan hancur karena plastik ini. Nah itu udah tadi review Acer Aspire Vero kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah cukup menarik? Apakah memang kalian cinta lingkungan? Dan ini adalah laptop yang kalian cari-cari selama ini? Langsung aja komen di bawah. Dan jangan lupa juga like, share, subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk semangat kami. Dan jangan lupa juga kunjungi pepchannel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT. Join Lenskwer dan digital server kami. Follow social media kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dulu gue Rodi. Ciao-ciao guys.